Intro Halo guys, welcome back to my youtube channel Kali ini saya akan merangkum alau cerita film You're Next Film You're Next adalah sebuah film bertemakan slasher disgusting Dengan darah serta adegan-adegan sadis lainnya Dimulai dari panah yang melayang ke dalam rumah Hingga kepala yang tertancap di dalam blender Film ini pun mengenalkan darah di mana-mana Dan adegan-adegan yang membuat kita pusing ke payang Dengan organ-organ tubuh yang keluar bermunceratan Memenuhi seantero ruangan Sebelum melanjutkan ke alur cerita Jangan lupa klik tombol subscribe Dan jangan lupa nyalakan tombol lonceng notifikasinya Agar kalian tidak ketinggalan video terupdate dari saya Tanpa berlama-lama langsung saja check it out Film ini dibuka dengan pasangan yang baru selesai melakukan hotline Di hubungan intim Sang lelaki bernama Adam bergegas pergi mandi Dan Talia pergi ke bawah untuk membuat minuman Ia baru menyadari pintu kaca dalam keadaan terbuka Lalu ia menutupnya kembali dan memutar sebuah CD Setelah Adam selesai mandi Dia ke kamar dan mendapati sebuah tulisan darah You're Next Dan saat dia melihat ke bawah Talia sudah berbaring dengan tumpahan darah Adam pun melihat sekeliling Ternyata di belakang sudah ada seorang pria bertopeng memegang golok Dan saat itu juga pria bertopeng tersebut memotong kepala Adam Film pun dimulai Cerita bergulir pasangan suami istri yaitu Paul dan Aubrey Sedang menuju ke kampung halamannya Di dalam mobil mereka berbincang-bincang mengenai rumah yang akan mereka datangi Dan ternyata rumah yang mereka datangi adalah rumah yang mereka beli untuk tempat tinggal Dan anehnya saat mereka datang pintu yang seharusnya terkunci ini malah terbuka Sin berpindah kepada seorang wanita bernama Erin Menemani sang pacar bernama Christian Dan mereka pun pergi untuk memenuhi reuni keluarga Beserta liburan dengan jauh dari Missouri Tempat mereka bersebelahan dengan adegan pembunuh yang masih belum kita temukan kejelasannya Sin kembali berpindah kepada Aubrey Saat Aubrey mulai menurunkan dan merapihkan rumah tersebut Aubrey mendengar suara langkah kaki di lantai dua Saat Paul tiba dia mulai bertanya Apakah kau baru saja dari lantai atas? Paul menjawab aku baru dari ruangan bawah tanah Akhirnya Paul menyuruh Aubrey untuk keluar saat mendengar langkah kaki itu untuk kedua kalinya Lalu Paul masuk ke lantai atas dan melihat sebuah pintu sedikit terbuka Dia pun menghampiri dan ingin membukanya Tapi Christian mengagetkan Paul dan bertanya kenapa ibu menangis di luar Akhirnya mereka pergi dan pintu tersebut perlahan terbuka Tampak ada seseorang misterius di dalam sana Saya jelaskan kembali Di sini mereka berkumpul dalam acara reuni keluarga Dalam rangka memperingati hari jadi orang tuanya yang ke-35 Yaitu Paul dan Aubrey Paul dan Aubrey adalah orang tua dari Christian Pasangan suami istri yang di awal tadi saya ceritakan Paul dan Aubrey ini memiliki empat anak Tiga laki-laki dan satu perempuan Mereka semua turut akan hadir di rumah tersebut untuk berlibur Dan akan tinggal di rumah yang baru saja mereka tinggali Di malam hari saat Aubrey ke dapur Terdapat seseorang bertopeng yang sedang mengintai dirinya Keesokan hari saudara dari Christian datang Pertama ada Drake dan istrinya Kelly Mereka tampak akrab satu sama lain dan mengingatkan akan masa kecilnya Di sisi lain Erin diminta pertolongan oleh Aubrey untuk mengunjungi tetangga sebelah Dan meminta persediaan susu karena sudah habis Sesaat Erin tiba di sana Ia mencoba mengetuk pintu Dan kamera memperlihatkan seseorang yang sedang di ruang tengah Dan mematung Erin pun bergegas pergi dari rumah tersebut Karena tidak ada yang menggubri sama sekali Singkat cerita Saudara yang lain datang Salah satunya adalah Felix dengan pacarnya Zee Serta sang adik terakhir bernama Aime Dan pacarnya Tori Dari awal kedatangan mereka ke rumah Sudah memberikan gambaran yang tidak jelas Kalau ada sesuatu yang tidak enak Di antara hubungan antar anggota keluarga Setelah semua anggota keluarga berkumpul di beja makan untuk dinner Satu sama lain di antaranya Saling mengenalkan pasangan masing-masing Dari saat bagian Crispian mengenakan Erin Yang ternyata sedang melanjutkan studi gelar master Yang sebelumnya adalah murid dari Crispian sendiri Drake yang memang terlihat paling menyebalkan di antara yang lain Malah memancing keributan dengan membuat suasana makan malam menjadi tidak enak Dan terjadilah adung mulut di antara mereka Di saat adung mulut di beja makan telah terjadi Tori merasa ada orang yang lewat di luar rumah Terlihat dari jendela yang terbuka malam itu Di saat semua sedang ribut Tidak ada yang tahu bahwa Tori tiba-tiba ditembak tepat di bagian tengah dahinya oleh baut panah Merasa keadaan kacau semua panik Dan dari sudut pandang dari luar Terlihat ada seseorang yang sedang mengarahkan timah panah ke arah Aubrey Saat sedang berdiri tepat di depan jendela yang terbuka Saat panah dilepaskan Untung Drake dengan segera memeluk sang ibu Aubrey Tetapi panah tertanca pada punggung Drake Dan membuatnya terkapar kesakitan Akhirnya Erin meminta semua untuk menunduk Karena ada beberapa tembakan melasat lagi Yang masuk lewat jendela rumah Dan memecahkan beberapa hiasan dinding Mereka pun semakin panik dan histeris Drake yang merotak rontak kesakitan Lalu diberi obat penenang oleh sang istri Kelly Di saat darurat seperti ini Mereka berusaha untuk menghubungi polisi Untuk mendapatkan bantuan di luar sana Tetapi saat mencoba mendial nomor darurat tersebut Sinyal mereka hilang semuanya Felix berkata bahwa sepertinya para pembunuh di luar sana Menggunakan alat pemblokir sinyal Dan katanya lagi Alat itu adalah perangkat ilegal Alias tidak boleh dipergunakan tanpa izin Lalu mereka mencari cara Agar bisa ke mobil dan mencari bantuan Karena mereka tahu para pembunuh itu Ada di luar sana Lalu mereka mencari salah satu orang Yang larinya paling cepat Dan bisa berlari menuju mobil Setelah terjadi perdebantan lagi Akhirnya Aime menawarkan diri Mencoba untuk melarikan diri dari rumah Untuk mendapatkan bantuan Dan siapa yang tahu Akhirnya Aime tiba-tiba terkapar Dengan darah yang deras keluar dari lehernya Ternyata di luar Tepat satu meter dari pintu Telah melintang kawat tajam Yang berhasil menebas leher Aime Dan membunuhnya Ini sangat mengerikan Aubrey yang panik melihat kematian anaknya Situasi menjadi sangat tidak baik Dan jumlah di antara mereka pun semakin berkurang Setelah Torik dan Aime mati Erin yang sangat mengenal situasi seperti ini Mulai mengatur pertahanan keluarga Sementara Aubrey Bingung lalu berbaring di kamarnya Karena berduka atas kematian anaknya Sayang sekali Setelah Aubrey ditinggalkan oleh sang suami Ternyata sudah ada si pembunuh bertopeng Fog Masker di bawah tempat tidur Si pembunuh sudah berdiri dengan parang Untuk siap membacok kepala Aubrey Dan akhirnya Aubrey tewa Terdengar suara teriakan Aubrey Hingga terdengar oleh seluruh keluarga Dan semua menaiki tangan menuju kamar Aubrey Paul tidak menyangka bahwa istrinya telah mati Dengan bacokan di kepalanya Arak-adaknya pun membawa Paul ke lantai bawah Untuk menenangkan dirinya Kelly yang akhirnya ditinggalkan sendiri di kamar Aubrey Yang melihat ada tulisan di dinding You're next Kelly merasa bahwa pembunuh itu Ada di bawah kolong kasur Dengan bodohnya Kelly mencoba menjerit tahu Keberadaan si pembunuh tersebut Ia pun kaget setengah mati Dan menjerit lalu berlari keluar rumah Dengan panik karena menemukan sang pembunuh Masih di bawah tempat tidur Dia berlari ke rumah tetangga Yang dari luar terlihat seseorang sedang duduk Sambil memutar musik keras Karena Kelly kesal Akhirnya Kelly didorong oleh sang pembunuh Sampai kaca rumah tersebut pecah oleh tubuhnya Saat Kelly melihat seseorang yang tengah duduk Dan tidak mendengar teriakannya Dia tersentah karena ternyata lelaki itu sudah mati Dengan tebasan di kepalanya Dan akhirnya kita mengetahui Bahwa pria tersebut adalah Pria di awal cerita yang dibunuh Yaitu tetangga dari rumah Paul dan Aubrey tersebut Si pembunuh yang menggunakan lab masker Hingga sampai di belakang Kelly Dengan sadis tanpa belas kasihan Kelly dibacok oleh lab masker Dengan kampak tepat di bagian di sisi kepalanya Yaitu dengan gerakan seperti orang yang sedang mencangkul Kelly pun tewas terbunuh Scene beralih ke rumah keluarga Paul Crispian pada akhirnya lah Yang akan berlari dengan dibekali pisau oleh Erin Dan sebelum sesaatnya mereka saling berciuman Melepas kepergian Crispian Crispian berjalan kaki untuk mencari bantuan Karena ketika di luar Ia tidak menepati salah satu dari mereka Sekejap kemudian Tigermas itu datang kembali Melemparkan mayat Kelly Sehingga jendela pecah Ia pun menghampiri Erin dengan disaksikan Felix dan Zee Dengan amarah yang besar Erin berhasil membunuh Tigermas Dengan menggunakan palu Untuk pemecahkan kepala si pembunuh itu Di lantai atas Paul yang sedang memeriksa semua rumah Ia menemukan sebuah ruangan Yang diawasin kita lihat Dia mendapati bahwa selama ini Para pembunuh telah bersembunyi di rumahnya Sebelum keluarga itu tiba Akhirnya Felix datang untuk mengecek ke atas juga Sayang sekali hidup Paul berhenti disitu Tenggorokannya digorok oleh Vox Max Tepat di depan Felix Tapi anehnya setelah Felix bertemu si pembunuh tersebut Terjadilah perbincangan Dan hal ini yang menunjukkan bahwa Ternyata Zee dan Felix Menyewa pembunuh Sehingga mereka dapat mewarisi kekayaan keluarganya Di sisi lain Erin menuju ke bawah tanah Dan mendengar bahwa Lemmas mengamuk Karena salah satu temannya terbunuh Lalu Lemmas yang mengetahui keberadaan Erin Langsung diserang lagi Tapi serangan itu terganggu oleh Drake Yang terbangun dari pingsannya Dan hampir dibunuh oleh Lemmas Dan seketika Erin menusupnya Dan Lemmas kabur Sampai saat ini Erin belum mengetahui Bahwa jumlah pembunuh yang sebenarnya adalah lebih dari satu Tak lama kemudian Felix dan Zee datang dari tangga atas Dengan basa-basi menanyakan Apa yang sedang terjadi Felix pun mengungkapkan Bahwa sang ayah di atas Sedang berbaring dan baik-baik saja Tanpa pikir panjang Erin membuat rencana Dengan bantuan dari Zee Men-setup perangkat dekat jedela Ia pun berharap Untuk menghambat si pembunuh tersebut Erin mengaku kepada Zee Bahwa dia dibesarkan oleh sang ayah Dalam proses pertahanan hidup Di kedalaman Australia Dan Erin pun Yang sesungguhnya Ia belum pernah memberitahu tentang ini Kepada Crispian Sang pacar Felix dan Drake pergi ke ruang bawah tanah Untuk mengupukkan senjata Di saat terjadi peperincangan terlebih dahulu Untuk basa-basi Drake baru sadar Bahwa Kelly telah mati Felix yang kesal Akhirnya Felix Menusuk Drake sampai mati Dengan beberapa obeng Kebagian dada dan perutnya Scene kembali kepada Erin Yang sedang memasang jebakan Hampir saja dibunuh oleh Zee Erin lalu pergi ke lantai atas Untuk mencari tahu Pao Tetapi dia malah menemukan mayat Pao Yang sudah terkapar Dan leher yang sudah disayat Oleh Vogue Masker sebelumnya Tiba-tiba dari belakang Dia melihat sang pembunuh Dengan membawa golok Dan ia pun sekarang menyadari Bahwa pembunuh tersebut Lebih dari satu orang Karena merasa terancam Dia nekat melompat keluar jendela Dari lantai atas Kakinya tertanja pecahan kaca Lalu dia melekan diri ke hutan Dan diserang oleh lemas Dengan ditembak panah Tetapi membuatnya kembali ke rumah Lewat kaca Lalu bersembunyi Di balik tirai Lalu lemasker mencoba Untuk masuk kembali Ke dalam rumah Melalui jendela Ia melihat ada jebakan Yang sudah dipasang Tapi sayang sekali Dia tidak menyadari Jebakan yang ada di bawahnya Lebih dari satu Akhirnya kakinya tertancap Di salah satu perangkap Yang dibuat oleh Erin Erin pun mendengar Percakapan antara Felix Zee Dan kedua pembunuh tersebut Dan akhirnya Erin mengetahui Bahwa Felix dan Zee Terlibat akan Pembantaian keluarga ini Tapi sayang sekali Di saat yang tidak tepat Telepon Erin berbunyi Salah satu dari mereka Mendekat ke tempat Persembunyian Erin Di balik layar pun Menyatakan bahwa Pesan yang ia kirimkan Ke polisi Telah diterima Lalu Erin melarikan diri Dan dikejar oleh Fogmas Zee Dan Felix Tetapi Lemmas Yang tadi menginjak Paku jebakan Erin Memisahkan diri Dari kelompok Karena terlambat Untuk mengejar mereka Dengan asumsi Bahwa Erin Telah bersembunyi Di bagian lain Dari rumah Ketika lemmasker Berupaya untuk Masuk kembali Melalui jendela Erin melompat keluar Dari balik tirai Dan menusuk Di kepala Dengan pisau Lemmas Seketika terbunuh Dan mati Erin kemudian Menggunakan kampak Digermas Dan batu bata Untuk membuat jebakan lagi Tetapi Fogmasker Kembali ke dalam rumah Melalui pintu masuk Yang berbeda Lalu Erin Memberikan umpan Kepada Fogmas Ke ruang bawah tanah Erin telah Memecahkan semua lampu Dan menjadikan Ruangan gelap Ia pun memancing Dengan cahaya Glitz kamera Dan sampailah Fogmas Yang terganggu Dengan cahaya Glitz kamera Dengan tolakan yang sigap Erin membelikan Fogmas tendangan Dari samping Dan menahannya Lalu memukulnya Dengan kayu Sampai kepalanya Hancur dan tewas Di sisi lain Felix yang sebelumnya Mengambil tembakan Panah dari Fogmas Yang melihat Erin Tepat di depan jendela Lalu menembak Erin dengan panah Tapi sayangnya Panah tersebut Tidak sama sekali Mengenai Erin Akhirnya terjadilah adu jotos Antara Erin Zee dan Felix Erin terus menggunakan Kelencahannya Untuk berkelahi Felix menusuk Erin Di bahu Dengan pisau pengupas Erin kemudian Menyenirkan dirinya Kemudian melihat Ada blender Dan langsung terpikirkan Dengan memecahkan Lalu menancapkan blender tersebut Kepala Felix Lalu yang mencolokkan Kabel blender Dan membuat Pisau blender Menghancurkan Kepala Felix Erin pun kemudian Menusuk Zee tepat di kepala Dengan pisau Zee pun turut tewas Telepon Felix Akhirnya berdering Dan Erin Mendengar bahwa Itu telepon Dari suara Crispian Dan Crispian Mengungkapkan Keterlibatannya Dalam konspirasi Tersebut Crispian masih Belum sadar Bahwa yang mengangkat Telepon tersebut Bukanlah Felix Melainkan Erin Saat dia kembali ke rumah Dan mencoba Menjelaskan tindakannya Ketika berhadapan Dengan Erin Setelah ia mencoba Untuk menggoda Erin Dengan uang Dan janji Kehidupan yang lebih baik Erin yang kecewa Lalu membunuh Crispian Pada saat itu Seorang polisi tiba Yang setelah Melihat Erin Menusuk Crispian Dia sontak Menembak peluru Kepada Erin Tetapi mengenai bahu Sang polisi Memanggil bantuan medis Untuk datang Ketepala tersebut Untuk melihat Keadaan yang sebenarnya Di dalam Polisi tersebut Masuk lewat pintu depan Yang sudah Erin Pasang jebakan sebelumnya Karena terlambat Memperingati polisi tersebut Kampak meluncur Cepat menuju Wajah polisi itu Akhirnya Film muncul Dengan kata-kata You're next Dengan warna darah Film pun selesai Film pun selesai